Si jago merah yang melahap hebat ramayana pusat Pekanbaru hingga tengah malam belum dapat dijinakkan oleh tim pemadam kebakaran. Kepulauan asap tebal masih terus membumbung tinggi di atas gedung 4 lantai ini. Tim pemadam kebakaran telah mengerahkan sebanyak 22 unit mobil dan kar untuk melakukan pemadaman. Baik tim dari kota Pekanbaru, Pemprov Riau dan tim dan kar dari Chevron masih terus berjibaku memadamkan kobaran api. Api yang menghanguskan lantai dasar pusat perbelanjaan ini awalnya bermula dari blok B yang berada di lantai dasar. Di lantai dasar ini, mayoritas para pedagang menjual pakaian sehingga sangat mudah untuk api menjalar. Dugaan sementara, kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Munculnya kobaran api di lantai dasar ramayana ini sontak membuat para pedagang dan pengunjung berlarian menyelamatkan diri masing-masing. Sehingga kemungkinan besar barang dagangan yang berada di dalam lantai dasar ramayana ini tidak terselamatkan. Pertama sekali api itu kan berasal dari blok B tadi. Awalnya sempat tadi saya membantu memadamkan api, karena tiupan dari eksos ke api itu berputar, jadi api cepat menjalar, apalagi kan di lantai dasar ini dominan pedagang kain. Jadi itulah, antisipasi dari pihak pengelola pun kebetulan sigap tadi saya lihat. Nah, sempat tadi saya melihat dari arus pendek, sebab pedagang dari pemilik toko itu lagi sholat asar. Ya pas kejadian kan lagi sholat asar. Pemungkinan saya rasa habis. Emang nggak ada satu pun, satu lembar pun nggak ada yang bisa diselamatkan. Karena pas tadi kebakaran terjadi kan, para pedagang, karyawan-karyawan itu evakuasi ke tengah buat selamatkan diri masing-masing kan, dan para pedagang nggak sempat buat menutup toko lagi. Karena api terlalu cepat besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi berapa total kerugian akibat kebakaran ini. Sedangkan untuk adanya korban jiwa masih terus diselidiki. Hingga kini ratusan tim damkar masih terus berjibaku memadamkan api dan berusaha merangstek masuk ke dalam gedung Ramayana dengan menggunakan tabung oksigen karena kepulauan asap tebal masih terus keluar dari dalam gedung. Dari Pekan Baru, Ervan Setiawan, Antara Reo TV, Muartakan.